Intro UN News kembali menyapa anda pada hari ini Kembali berjumpa bersama saya Arief Trichadi dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama seorang wanita menjadi korban hipnotis orang tadi kenal Di sebuah mall kawasan peluit Jakarta Utara Akibatnya wanita berusia 26 tahun itu kehilangan uang puluhan juta dan barang-barangnya pun raib Aksi hipnotis yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap wanita itu terrekam kamera CCTV mall Kini rekaman tersebut viral dan beredar di media sosial Dalam video tersebut tampak salah satu pelaku mengenakan jakat jeans dan bertopi putih Dan pelaku lainnya terlihat memakai kemeja berwarna putih Sementara korban saat itu mengenakan pakaian berwarna hitam Terlihat dalam rekaman itu korban dan dua pelaku itu berada di sebuah tempat makan Di lokasi itulah wanita itu dihipnotis dan menyerahkan uang serta barang berharganya kepada pelaku itu Salah satu dari para pelaku menanyakan tempat dimana barang-barang kuno yang berharga tinggi dijual Setelah bertanya korban ternyata sudah masuk dalam perangkap hipnotis dua pelaku Kedua pelaku kemudian meminta korban untuk pergi membeli telur untuk jadikan sebagai bahan tes barang kuno tersebut Sementara sudah terperangkap hipnotis korban akhirnya meneruti permintaan pelaku untuk membeli telur Setelah hendak pergi membeli telur Salah satu pelaku meminta korban untuk meninggalkan tasnya dengan jaminan bahwa tas tersebut tidak akan hilang Korban kemudian mengikuti permintaan pelaku dan meninggalkan tasnya saat membeli telur Setelah korban kembali ke lokasi kejadian ternyata kedua pelaku sudah tidak ada lagi bersama dengan tas korban Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah Di antaranya uang tunai sebesar 10 juta rupiah Jam tangan merekues, cincin dengan berat 2 gram, kalung seberat 10 gram, gelang, catok rambut, dan tas Terima kasih telah menonton!